Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kehidupan Yubi Yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi Apapun itu bosku Oke, di tangan saya ada Ada handphone Punya Oma Punya tante Punya tante-tante Yang kasusnya seperti ini ya guys Jadi si layarnya seperti ini Oke, mohon maaf apabila ada suara motor Saya mengisi suara dubbingnya Di counter Oke Saya akan masuk dulu ke pengaturan Ya, disana ada akun Vipo Dan banyak sekali akun yang lain ya Ya, ada akun Google, akun Facebook, akun Duo, akun Opera, dan lain-lain sebagainya Banyak sekali akun-akunnya Oke, disini Kepengen handphonenya Normal kembali Oke, disana verifikasi akun Vipo Jadi, kalau misalkan pengen Apa Kita harus memasukkan sandi ya Dan Yang punya hape ini Tidak tahu sandinya ya Lupa Lupa sandi untuk Vipo Cloud Atau Vipo Account Nah, daripada nembra seperti ini Ketakutan ya Yang punya hape ini ketakutan Takutnya seperti Xiaomi ya Mi Cloud Tapi, ini adalah handphone Vipo Jadi Santai ya Santai Jangan cemas Untuk Vipo Cloud Sangat gampang sekali untuk menghapusnya Oke Saya coba dulu untuk Menggulir-gulirkan dulu Di setting ya Cek-cek dulu untuk di pengaturan Oke Dan saya juga kepengen tahu Ini tipe Vipo-nya berapa ya Oke Masuk ya Ketentang ponsel Oke Dan ini tipe Vipo-nya Vipo 1724 Sebentar ya Bosku 1724 1724 Itu Kalau gak salah Vipo Y71 ya RAM-nya 3GB Oke Mantap Oh Disini juga ada aplikasi Zoom ya Jadi Yang punya hape ini Kepengen Original kembali Jadi Gak mau error-error lagi Ya Oke Saya akan Mengklik-klik ya Versi perangkat lunak Ketuk-ketuk Sampai ada Tulisan Anda kini Dalam mode pengembang ya Atau Selamat Anda menjadi pengembang ya Opsi pengembang Developer Oke Ada ya Opsi developer Klik Nah disini Saya akan Mengaktifkan Buka kunci OM Atau OM Unlocking Dan passwordnya Dan pingnya Saya dikasih tahu Ada yang nelpon Oke Di close dulu ya Di reject Oke Ijinkan buka kunci OM Ya Peringatan fitur perlindungan perangkat Tidak akan berfungsi Di perangkat ini Saat Setelah Diaktifkan Oke Dan saya akan membuka OM Unlockingnya Oke Ijinkan buat loader Dibuka kuncinya Kenapa Ya Ini kunci ya Ini Ilmu lagi ya Ini ilmu dari dulu ya Saya sering Pergunakan untuk Oh Ada yang nelpon lagi Ternyata pemirsa Oke Di reject ya Oke Biar apa OM Unlockingnya Dibuka Ini untuk Agar Waduh Untuk agar bosku ya Agar tidak terkunci Akun google ya Sewaktu kita Mewipe data Partition Wow Ada nelpon lagi Ahmed ya Di reject lagi bosku Maaf ya Untuk Ahmed Maaf ya Di reject Ini handphonenya Lagi dibenerin Oke Apabila Hapus semua data Ini Akun-akun ini Akan terhapus Oke Dan disana Ada akun google Dan sengaja Saya tidak Menghapus Akun google ya Ya Untuk pembuktiannya Oke Bersihkan sekarang Dan untuk pin Saya dikasih tahu Oleh yang punya Oke Hapus semua Ya Oke Klik-klik-klik Hapus semua Oke Jadi Jadi untuk HP ini Sudah agak-agak Lama Sudah berat Terlalu banyak Aplikasi Jadi yang Punyanya Kepengen Ini ringan Kembali ya Oke Dan itu Untuk akun google Tidak saya hapus Akun google nya Ada Tiga Dan ada Akun Vivo ya Vivo account Vivo clone Sengaja Untuk akun google nya Tidak dihapus Untuk pembuktian Apakah ini terkunci Akun google Atau tidak Setelah di Wipe data Dan Aneh bin ajaibnya Seharusnya Untuk HP Apabila ada Vivo clone Untuk Mereset Pia setting Itu biasanya Meminta Password Vivo Tapi disini Tidak ya Kalau untuk Samsung Saya mau Hard reset Samsung Dan di Samsung nya Ada Vivo clone Maaf Di Samsung nya Ada Samsung clone Saya diminta Untuk memasukkan Password Samsung clone Tapi di Vivo ini Tidak ya Wow Amazing ya Apalagi Kalau di Xiaomi Lebih parah Kalau di Xiaomi Lebih parah Kalau di Reset Otomatis Terkunci Miklut Jangan Sekali Mereset Untuk HP Xiaomi Oke Sudah Masuk Ke menu Welcome Ya Disini Untuk Bahasa Sebentar Oke Untuk Bahasa Disini Saya akan Pakai Bahasa Inggris Oke Untuk Regen Saya tinggal Di Negara Indonesia Sengaja Pakai Bahasa Inggris Ada Subscriber Dari Luar Negeri Yang Complain Jadi Kepengen Tutorialnya Pakai Bahasa Inggris Internasional Oke Untuk Wifi Di Skip Ya Tuh kan Lama ya Lama Respon Oke Google Service Accept Setuju Oke Untuk Waktu Next Untuk Wajah Dan Password Skip Untuk Select Service Lanjutkan Next Import Data Skip Congratulations Use Now Oke Gunakan Sekarang Bosku Gampang Banget Untuk Vivo Y71 Berapa Barusan 1724 Oke Sim card Channel Oke Masuk Apa ini Ya betul Y71 1724 Oke Apa ini Dual sim Jadi Pas pertama Reset Biasanya Ada Notif Untuk Mengatur Kedua Sim card Oke Saya akan Cek untuk Akun Dan Sinkron Dan Disini Sudah Vivo Account Not Logged In Jadi Untuk Vivo Account Tidak Tidak Ada Terhapus Permanen Tidak Ada Akun Vivo Yang Login Ke HP Ini Oke Paham Ya Diulang Ulang Terus Oke Vivo Account Yang Tidak ada Untuk Email Password Tidak ada Ini Udah Bersih Untuk Vivo Account Jadi Teman Teman Cukup Untuk Hard Reset Kalau Misalkan Dari Pengaturan Atau Dari Setting Tidak Bisa Hard Reset Dan Meminta Password Vivo Account Jadi Teman Reset Pake Goyang Dua Jari Aja Yang Tombol Volume Sama Tombol Power Goyang Dua Jari Yang Masuk Recovery Mode Oke Dan Untuk Akun Tidak ada Sama Sekali Dikarenakan Sudah Di Reset Semua Oke Vivo Cloud Dan Disini Untuk Vivo Ini Tidak Terkunci Akun Google Kenapa Dikarenakan OM Unlocking Dibuka Oke Untuk OM Unlocking Diaktifkan Dibuka Jadi Otomatis Apabila Meriset HP OM Unlocking Diaktifkan Tidak Akan Terkunci Akun Google Yaitu Mode Safety Untuk Amannya Padahal Ini Awal Awalnya Ada Akun Google Dua Dua Akun Google Dan Alhamdulillah Tidak terkunci Akun Google Kan Dikarenakan Saya sudah Mengaktifkan OM Unlocking Oke Saya akan Merestart Untuk HP ini Apakah Terkunci Atau Masuk ke Menu Welcome Lagi Atau Tidak Ya Dicek dulu Untuk Restart Apakah Normal Atau Tidak Oke Masuk Ke Vipo Kamera Musik Powered By Android Oke Ini Vipo Untuk Versi Versi Musik Yang Dulu Itu Untuk Musik Dan Kameranya Ini Lumayan Bagus Oke Dan Di Daerah Saya Masih Banyak Yang Pakai Oke Cuan 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 Bos Cuma Hard Reset Untuk Menghapus Vivo Account Vivo Cloud Gampang Sekalikan Cuan Coret Nota Bos Oke Masih Loading Dan Boom Masuk Oke Normal Jadi Teman Teman Bisa Melakukannya Sendiri Di Rumah Oke Bos Mungkin Sampai Disini Gampang Cuan Coret Nota See you Next Video Salam Newbie Jangan Lupa Subscribe Subscribe